Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua kalau teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang beramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodiak kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Taurus di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Taurus di hari ini namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman readingan jodiak Taurus di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Taurus mungkin mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta baik pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman Taurus di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada fake of cups apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Taurus yang dimana teman-teman pada hari ini hari Sabtu tanggal 11 November tahun 2023 ini hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan sebuah peruntungan teman-teman Taurus ya saya rasa kartu ini benar-benar memiliki sebuah energi yang sangat positif teman-teman ini berkaitan dengan sebuah prestasi ini berkaitan dengan sebuah kenaikan karir ini terkait dengan sebuah keberhasilan dan juga kesuksesan yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman Taurus entah itu terkait dengan kondisi pekerjaan, usaha, bisnis, keuangan, kesehatan dan terkait dengan kondisi percintaan kamu teman-teman kemudian pada kartu yang kedua disini ada kartu six of wands ataupun enam tongkat apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini teman-teman nah lagi dan lagi kartu kedua ini juga menunjukkan hal yang sama teman-teman tentang sebuah kesuksesan kemenangan dan juga keberhasilan teman-teman ya ini semua bisa terjadi karena saya melihat bahwa teman-teman Taurus kamu adalah seseorang yang selalu bekerja keras kamu adalah seseorang yang selalu optimis dan kamu adalah seseorang yang selalu ngotot teman-teman di dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin kamu dapatkan dan ya saya rasa dari hal-hal inilah maka tidak heran untuk teman-teman yang memiliki jodiak Taurus kamu cenderung lebih unggul teman-teman daripada yang lainnya kemudian pada kartu yang ketiga disini ada seven of wands ataupun tujuh tongkat apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini teman-teman nah sebagai energi penutup terkait dengan sebuah peruntungan teman-teman Taurus di minggu kedua bulan November tahun 2023 ini saya rasa dari kartu yang pertama, kedua, dan kartu ketiga ini semua menjelaskan tentang pencapaian teman-teman semua menjelaskan tentang sebuah kerja keras ya dengan sebuah koneksi yang baik antara kartu pertama, kedua, dan kartu ketiga ini ini akan menimbulkan sebuah keselarasan teman-teman antara diri kamu dengan Tuhan, dengan semesta sehingga kamu selalu dikelilingi oleh energi-energi yang sangat baik energi-energi yang sangat positif sehingga apapun yang kamu lakukan kamu selalu diberikan sebuah kemudahan demi kemudahan teman-teman maka untuk teman-teman yang memiliki jodiak Taurus kamu harus bersyukur teman-teman dengan energi yang sangat positif ini kemudian di poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Taurus di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada three of cups ataupun tiga cangkir teman-teman apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Taurus hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan sebuah rezeki terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Taurus ya saya rasa kartu ini benar-benar memiliki sebuah energi yang sangat positif teman-teman dan bahkan sangat istimewa mengapa saya katakan demikian teman-teman karena kartu ini menggambarkan tentang sebuah kesuksesan bersama sebuah pencapaian dan hal-hal yang dinanti-nanti selama ini itu akan segera tercapai teman-teman akan dapat kamu raih dengan baik mungkin saja di dalam team walk kamu ataupun terhadap individual kamu sendiri teman-teman sehingga ini akan membawa sebuah dampak yang sangat positif teman-teman terhadap kondisi keuangan teman-teman Taurus yang pastinya akan sangat lancar kemudian pada kartu yang kedua disini ada The Hermit apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini teman-teman nah setelah melewati pasa-pasa tersulit di dalam kehidupan teman-teman Taurus inilah waktunya bagi kamu untuk segera bangkit teman-teman inilah waktunya bagi kamu untuk menunjukkan bahwa kamu juga bisa berhasil dan kamu juga bisa sukses teman-teman kemudian pada kartu yang ketiga disini ada King of Swords ataupun Raja Pedang apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini teman-teman nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Taurus di minggu kedua bulan November tahun 2023 ini kartu ini memiliki sebuah arti dan lambang tentang sebuah tercapainya segala keinginan harapan yang menjadi sebuah target-target kamu selama ini teman-teman artinya ya di dalam pasa ini saya melihat kamu akan segera merasakan sebuah kehidupan yang benar-benar sangat mapan sebuah kehidupan yang tentunya dipenuhi dengan berkelimpangan harta lah teman-teman sehingga ya dari hal-hal yang sangat luar biasa ini teman-teman kamu akan dapat membuktikan kepada orang-orang yang selama ini iri, dengkit dan selalu meremehkan teman-teman Taurus dengan sebuah kesuksesan yang sangat besar ini saya rasa ini akan benar-benar bisa mengubah kehidupan kamu untuk jauh lebih baik lagi dari sebelumnya teman-teman maka untuk teman-teman yang memiliki jodjak Taurus kamu harus bersyukur teman-teman dengan energi yang sangat positif ini kemudian di poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus di hari ini dan para kartu yang pertama disini ada The Sun jika kartu pertama ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan nah, untuk teman-teman Taurus yang sudah berumah tangga hadirnya kartu pertama ini tentunya kartu ini melambangkan tentang sebuah kebahagiaan melambangkan tentang sebuah kesuksesan, kelimpahan dan hal-hal positif lainnya yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Taurus artinya apa? ya artinya kamu akan segera merasakan sebuah transisi yang sangat baik teman-teman sebuah fase kehidupan yang lebih positif yang dimana akan begitu banyak sekali kebahagiaan akan begitu banyak sekali keberuntungan-keberuntungan yang akan didapatkan oleh teman-teman Taurus yang sudah berumah tangga mungkin saja setelah melewati fase-pase sulit di dalam kehidupan rumah tangga kamu teman-teman, inilah waktunya bagi kamu untuk bisa kembali merasakan sebuah kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan teman-teman kemudian untuk teman-teman Taurus yang sedang berpacaran kartu pertama ini melambangkan tentang kondisi kehidupan asmara kamu yang dimana akan segera meningkatnya hubungan asmara kamu ke jenjang yang lebih serius lagi teman-teman kemudian pada kartu yang kedua disini ada The Star jika kartu kedua ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah jomblo single mom dan single dad nah, untuk teman-teman Taurus yang saat ini sedang menjadi tulang bungung keluarga tentunya hadirnya kartu kedua ini teman-teman yang dimana segala elemen, semua elemen itu ada bersama kamu itu dapat kamu kendalikan dengan baik sehingga ini akan benar-benar membawa sebuah dampak yang sangat positif di dalam kehidupan keluarga teman-teman Taurus yang dimana teman-teman, jika selama ini kamu memiliki sebuah impian kamu memiliki sebuah harapan agar kehidupan keluarga kamu jauh lebih baik lagi agar kamu bisa membahagiakan orang-orang yang saat ini sedang menjadi tanggung jawab kamu teman-teman mungkin anak-anak kamu ataupun orang tua kamu teman-teman yaitu semua akan dapat terjadi dengan sebuah pencapaian-pencapaian yang akan didapatkan oleh teman-teman Taurus kemudian untuk teman-teman Taurus yang saat ini sedang mencari pasangan ataupun sedang mencari jodoh setelah melewati fase-fase tersulit masa-masa tersulit mengecewakan sakit hati yang pernah kamu alami di masa lalu teman-teman inilah waktunya bagi kamu untuk segera keluar dari fase tersebut inilah waktunya bagi kamu untuk segera move on teman-teman dan membuka sebuah lembaran yang baru karena saya melihat kehidupan kamu untuk ke depannya akan begitu banyak sekali hal-hal tak terduga yang akan terjadi teman-teman kamu akan menemukan seseorang yang akan benar-benar bisa membahagiakan kamu dan akan selalu memberikan sebuah rasa kenyamanan dan keamanan teman-teman kemudian pada kartu yang ketiga disini ada three of swords ataupun tiga pedang jika kartu ketiga ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ya bisa saya katakan kartu ini memiliki sebuah arti dan lambang yang memang kurang begitu baik yang dimana kamu harus benar-benar waspada dan berhati-hati teman-teman terhadap seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu mengapa saya katakan demikian teman-teman ya saya melihat ada beberapa potensi teman-teman yang pertama mengapa kamu harus berhati-hati teman-teman karena sepertinya seseorang yang saat ini mendekati kamu teman-teman dia sudah memiliki pasangan mungkin dia sudah memiliki pacar ataupun memiliki istri ataupun suami sehingga jika kamu menjalin sebuah kehidupan asmara dengan dia ini pasti akan menimbulkan adanya sebuah masalah-masalah yang besar karena kamu akan terjebak di dalam cinta segitiga teman-teman kemudian potensi yang berikutnya ini terkait dengan hati teman-teman yang dimana sepertinya dia hanya ingin bermain-main terhadap diri kamu dia akan mempermainkan hati kamu teman-teman dan ya lagi dan lagi kamu akan dikecewakan kamu akan merasakan sebuah sakit hati ya mungkin saja pada bahasa tersebut dia hanya ingin memanfaatkan situasi dan kondisi yang kamu miliki mungkin awalnya terlihat baik teman-teman dia perhatian akan tetapi ya di lain sisi ada sebuah keburukan-keburukan yang belum kamu ketahui dan masih disembunyikan teman-teman maka pentingnya bagi teman-teman Taurus disini untuk berhati-hati dan waspada terhadap seseorang tersebut ini akan jauh lebih baik teman-teman daripada kamu terlalu cepat mengambil sebuah keputusan ataupun langkah untuk menjalin sebuah kehidupan asmara yang baru dengan seseorang yang baru dan jika kamu tetap ingin melanjutkan sebuah hubungan ini teman-teman maka pentingnya bagi kamu disini untuk tetap berhati-hatilah serta menikmati sebuah proses-proses pendekatan ini terlebih dahulu teman-teman agar kamu mengetahui siapa sosok seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu kemudian kita akan melihat angka keberuntungan teman-teman Taurus di hari ini dan angka keberuntungan kamu hari ini teman-teman adalah angka 7 maka saya rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak Taurus di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati